Selamat siang Tribunal, saya Nasir Jurnalis Tribun Gendal Dima Kalius Siang ini Pak Bukalius yang dipemandai BPD Dima Kalius menggelar Dapat koordinasi terkait penatapan TATUS ya gara-gara bencana akarplah di Kewakatan Bukalius Dimana tadi kepala pelaksanaan BPD Dima Kalius telah memaparkan beberapa hal terkait kondisi Kepala di Bukalius ini dan BPD Dima Kalius telah memperlukan penatapan TATUS ya gara-gara bencana akarplah mobilisasi personal dan peralatan untuk penanganan karpelah di Bukalius Nah, ada pengaparan kepala BPD Dima Kalius di Bukalius Dimana kondisi mungkin sesuatu sendiri sejak Januari ini sudah ada tujuan Karp lah yang terjadi di Bukalius tersebar di beberapa kenyamatan Kemudian kesalahan secara kumulatif terbakar sekitar 4-4 hektare Sekitar 4 hektare Nah, atas dasar itu ditambah lagi di BNKG dimana kondisi musim panah Setelah kemarau akan terjadi untuk peduli kepada negeri kita Selanjutnya kita panjang ataupun berdiskusi parah dari teater sebelumnya Sehingga disini membuat BPD berrekomendasi kem untuk pelan-pelan sana dan menantapan status siaga darah sehingga nanti setelah status siaga darah disesakan Ini adalah pemudahan untuk menggabungkan pengalaman Karena untuk demobilisasi jika terjadi Karp lah di Bapak dan Bukalius Nah, saat ini sebelum diperkutusan maka akan ditakutasi agar akan Seluruh stakeholder yang hadir juga akan melaksanakan diskusi Diskusi di BNKG langsung di asisten bukti Udah daib dan kebaus Pengalaman kekalis Nah, saat ini diskusi selanjutnya langsung Untuk mengambil keusahaan Bakal status ini akan ditetapkan Secara penentapan siaga darah kebakaran lahan dan hutan Karena terjadinya perubahan iklim, perubahan cuaca Di tempat kita maka perlu kita mencoba Untuk bersama-sama kita diskusi Bagaimana kita bisa menetapkan siaga darah Kita memang berlaksanakan ramalan dari Ramalan dari BNKG Terima kasih Terima kasih Terima kasih sampai jumpa di selamat menikmati selamat menikmati